Intro Lupakan sejenak Darwin Nunes, Liverpool punya Luis Dias si pemain super. Luis Dias seketika mencuri perhatian orang-orang yang terlalu fokus pada Darwin Nunes. Aksi dan golnya pada laga pekan kedua Liga Inggris 2022-2023 sukses membuat Liverpool bermain imbang 1-1 melawan Crystal Palace. Pemain berusia 25 tahun itu meliup-liup melewati sejumlah pemain Palace. Ia bergerak dari tepi kiri lapangan menuju ke tengah. Dias sengaja melakukan gerakan itu untuk bisa memaksimalkan kaki terkuatnya, kaki kanan. Begitu mendapat ruang yang cukup, Dias melepaskan tembakan keras yang gagal dihalau keeper Vincente Guaita. Golnya di menit ke-61 itu membuat Liverpool terhindar dari kekalahan. Apalagi dalam 4 menit sebelumnya, Nunes sempat diusir keluar oleh Wasid. Ex-pemain Liverpool Danny Murphy menjelaskan bahwa teknik yang dilakukan oleh Dias sangatlah sulit. Pemain Kolombia itu, entah bagaimana caranya, berhasil memanipulasi bola dengan sangat baik. Kadang-kadang Anda melihat baik dan berpikir, apa yang dia lakukan di sana. Tetapi keterampilan sebenarnya untuk melewati para pemain sangat rapi, ujarnya kepada Toksport. Itu adalah tembakan yang sangat sulit karena ia harus berhenti untuk memanipulasi bola. Murphy menilai Dias adalah pemain yang bisa membuat keajaiban. Tipe pemain seperti dirinya yang dibutuhkan tim besar sekelas Liverpool untuk bisa mengubah jalannya pertandingan. Lupakan sejenak soal golnya. Yang membuat saya terkesan adalah ketika tim kalian memerlukan pemain yang berani memegang bola dan melakukan hal-hal hebat, dia melakukannya, ujarnya. Dia menguasai bola, dia mengambil resiko kehilangan bola tersebut, mengambil resiko mengecewakan penonton, tetapi itulah yang dilakukan oleh pemain Toksport. Murphy juga turut memberikan pujian soal mentalitas dan determinasi yang ditunjukkan pemain timnas Kolombia itu. Ia mau melakukan aksi-aksi bertahan yang menuntutnya lebih banyak bergerak. Selain itu, lihat caranya bergerak tanpa bola, dia juga beberapa kali berlari ke belakang untuk menjemput bola. Dia bahkan lari sekitar 40 yard untuk memenangkan bola, ucapnya. Itu yang kalian sebut sebagai pemain super dan mentalitas itu akan menjadi nilai tambah terbesar bagi Jurgen Klopp. Legenda Barcelona, Charles Puyol juga terkesan dengan gol penyerang Liverpool itu. Pemain Kolombia itu menerima umpan dari gelandang veteran James Milner. Dia mengalahkan lawannya, beraksi dari sayap kiri dan melepaskan tembakan melengkung yang bagus untuk menaklukkan Vicente Guaita dan menyamakan kedudukan bagi tuan rumah. Itu adalah gol yang bagus dan yang mengesankan dan memukau semua orang, termasuk pensiunan pemenang piala dunia. Terima kasih telah menonton!